Ored guys kita masuk yang pertama nih Onyx lawan Bigetron Onyx terlalu strong nih guys disini kandidat kuat untuk menuju ke M4 kok nggak ada ini Onyx kuat banget ya guys serius kuat banget Onyx enggak maksudnya ntar ada evos lawan geek RRT lawan siapakan yang mat sore sama malam iya maksudnya gitu sayang langsung dikelaudein nunggu kok lebih pilih one-one ya jomex jomex jari discord ini mereka punya discord sendiri guys juga lebih fokuses dan lebih the next level analis ya ini kalau sumpah guys kalau udah banget sekarang yang dimiliki onyx disiden bahkan dari sekelas wan-wan misalnya wan-wan butuh untuk melepaskan tuh yes ever sudah gua ajarin kalau udah kemarin agak ragu sebenarnya pastinya untuk maju ya karena dia maju kena sekali tetes dari atas masih kebelah jago kalau lebih lagi yes bisa tapi resikonya besar banget untuk beberapa kejadian dengan dengan adanya teks bisa semakin bertambah dengan wan-wan bisa aja menghindari pedra istri hanya saja sekarang betul MPL kagak yang dia buka itulah yang bisa ditembak betul yang bisa lihat di atas karbasa udah metalah juga draftnya sih onyik banget ya dulu dulu bisa-dulu bisa dia bisa dia langsung nembak arah manapun yang dia mau enggak papa weakness poinnya nggak kebuka di atas sama wan-wan kenapa enggak SMA hero baru nih ya si jindan ya sebab mending jindan jindan bisa menang menang lawan SMA cuy level empatnya yang digunakan oleh cewek berarti belakangnya bakal melisa udah ada gua bukan ya mungkin banget untuk karaja tapi yang lu ajarin api santai bro master cloud ngajarin orang juga bisa atlet parkur itu ya betul belakangnya waduh kenapa nih pulang kedinginan semua ini ini pulung ada handwarmer mau nggak nih Oh ya perdin-perdin ya pendrik anji lupa terus gua ingatnya jindan cok perdin-perdin-perdin-perdin ya perdin halo woi woi kok suara lu rusak sih halo halo suara lu jelek banget pecah gitu masa ya kenapa tuh ya enggak tahu gua biasa bro coba gue kecil tapi musim mik 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 lu jelek ganti coba lagi nah tadi lu teriak pecah anjir masih ada namanya semuanya ya teriak berarti bro mana Iwan mana Iwan bentar gila gimana batam bro kampung alaman gua ini lu dibatang sumpah gua bingung sih ini ngekes satu layar gini gua betul tapi menurut aku mendingan atlas sih atlas cek cek tes aman suara gugus aman 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 oke guys C'mon jenis semuanya selamat datang guys ya jadi hari ini kita bakal ngekes Onyx melawan btr guys ya bentar kita kecilin dulu biasa bro kita pakai PC batam punya nih ya jadi mikrofonnya rada-rada kendor sedikit tapi gue besok balik bus kan ini hari Sabtu besok gua jadinya gua besok baliknya bro coba ngomong halo 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 harusnya aman sih suara gua aman 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 coba gua teriak Gustian ya udahlah udahlah aman 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 oke itu dia Iwan enggak ada di sini pakai satelit wih keren banget bro mainnya pakai satelit di sini guys ya tuh di sini tuh ya gua kali dua dulu bentar Gus ya yoi gua kali dua-dua bentar Eko konten Eko eh lu serius masih di Batam Emang serius masih di Batam ya kan gua ada PC di sini masih sama setupnya wih di oke gimana sabar nih gua mesti kali dua nih eh Gus kalau nge-lag gimana kalau misalnya gua telat cok kali dua lah lu nontonnya di MPL MPL ya lu sekarang pickpest 08 ya ya sama-sama-sama gua gimana nih bro meta baru sekarang bro meta baru kalau udah nomor satu on-on nomor dua tapi better pickpilnya wan-wan karena bisa kelau deh lasli-lasli belum bisa dipakai minggu depan itu kuat loh tapi kuatan lebih kuat batrik batrik sama aja nggak ada beda ya sakit kan yoi gua coba udah di advance server nggak jelas itu hero memang udah ada di sana enggak tahu apa yang dinep sumpah ininya sih kayak reloadnya segala macem cuman kalau beli attack speed gitu dia tetap aja kenceng juga reloadnya bro sekarang tapi jelek Iya ya jeleknya semua mm ini ke kontra magroka maco kan meta banget berapa maco jadi yang bisa mainnya gitu bitrik wan-wan kaudul lagi semenjak dari sekarang apa dari dari sekarang Oh ini baru-baru-baru ini broka maco ngeri lagi ngeri lagi ini versi grog nggak tahu tiba-tiba grog meta banget ini kan memang metanya mereka Gus kalau grog mah dari kemarin dari kemarin grog 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 ngeri grog sampe di versi ini aja sama onik udah ngerti enggak bukan karena efek dia di buff enggak ada cuman bisa blok tiga land doang kan one ayo one ayo enggak bisa dengar Gus pasti Gus coba gua buka gua buka dikit dah aku buka dikit kayak gini ya denger-denger suara Gusnya oi 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 paus Oke kita pause dulu bodoh ya oke guys ini nih ya calon calon-calon penerus Indo di m4 ya onik ya onik ya onik kalau di m4 sih salah satu kandidat besar nih di Indonesia bakal lolos m4 nggak tahu ya gua feeling onik rrg bro bosen banget onik rrg onik rebellion eh jangan dah ikut gua belum perif gila kuat banget ya parsya grog ya lu tak lu tanya Iwan dah parsya grog kita gimana wan ini meta kita haji rotasi rotasi menggunakan sebuah pergerakan sebuah tim ya pergerakan tanpa bola di situasi ini sekarang grog lagi meta banget kita si Gustian sama si cloud ini tapi tetap bisa main one-one kemarin kok ngajarin aku cara main berkembang kemarin kita main lastly setan enggak ada main grog nah clear jalan level 4 ntar ketemu siapapun bers harusnya nih Lolita bagus kalau kayak gini-gini nih Lolita tuh bagus bro iyalah mana ada Lolita bagus grog bisa dipentung kan bisa kempecokan dia hehehe iya Gus bisa dikempesin bro jadi rening pes awalnya kan bisa ngahambat dia level satu bisa ditabokin co tapi matilda juga bagus-bagus aja ya cuma yang kok doang bisa dia kalau misalnya dia bisa cancel si grog kan ini better better lagi kuat-kuatnya juga nih goh si Max udah abis terus gua bacotin langsung marah deh improve anjir hehehe kayaknya nonton iya marah deh anjir eh tapi tapi pada nonton kita lho kan kemarin gua ke ITF kan pada nonton konten kita cuy oh iya yoi bro waduh kayaknya ngeri juga ilmu kita ngeri ngeri ilmu kita ngeri banget ini namanya analis ini namanya analis ini sebenarnya sekolah tadi dapet tertelnya siapa yang dapet tertel tapi beter first blood kayak gini bisa dibilang ya btr yang untung ya btr lagus ya hewe hampir solo kill gila wan wan yang udah di oh early game early game cloud tuh nggak terlalu kuat sih nanti dia timpike timpike dulu kan wan wan di timpike lebih ngeri kan aktifin ke siapa bisa ulti ke core sekarang mah harus full tiket enggak ya kalau dia makannya tank kebukanya di tank yoi makanya butuh pistol banget banget kalau orang-orang pada beliin tolker dulu mending-mending kayak gitu pukul-pukul aja sih menurut gua ya nggak apa-apa lu ulti pas tapi harus pasti mati ya tanknya harus pasti mati biar lanjut nah that's right my baby lotion sayangnya dia butuh butuh item juga butuh pistol dulu kan dua item bisa kill kill core gitu kan mage mm bisa bisa diarahin lu nggak denger dia ngomong emang-emang enggak ada enggak ada speaker speaker ada speaker cuman tembus nanti suaranya bro enggak enak enak buset dapet lagi kalau dia kenapa nggak main dua lain gila ini mah meternya udah nabrak-nabrak banget sini gerok Balmon ya tapi better ini juga kuat ya sekarang ya tapi Karina Karina disini Karina tengok ee di solokil di solokil cewek tumben banget tumben banget gila Marky boss apakah Marky lebih kuat dibanding cewek waduh pertama kali gue lihat cewek di solokil biasa solokil terus ya karena bagus buat lawan Claude kan ada itu apa namanya counter Reflect Demek Reflect Demek ya yang mau anu dia siapa yang mau bunuh dia juga nggak gampang ini bisa nggak gampang bunuh dia Karina tank tuh susahannya kena lilia eh kiboy iya Allah waduh kiboy iya kau kami Rukiah lah kiboy kayak betul kiboy ih di reset tapi wih masuk nih kalau ini menang better abis skillnya abis skillnya sorry zonya masih datang tapi ininya juga Aduh nggak dapet harusnya dibalikin Bro nggak nggak dapet kill Karina coba dapet kill tuh rata semua ya makinnya ya Karina nggak dapet kill ya Iya tadi dia flicker kiboynya eh masuk lagi masuk lagi kayaknya ada si Marky soalnya eh 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 masuk dong eh masuknya yolo 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 maju lagi jelek banget wanwannya ya masuk gua tanggung ya tanggung ya iya temennya kan udah mati juga buat dia itu tadi ya itu tipen yang rapi banget ya Allah misli Wah sikit lagi itu kalau kalau Iwan juga pasti nggak mati tuh ya Wih deh bola pertama nggak slow ya nih ilmu Iwan nih kadangnya unik nih kalau bola pertama nih ya basic attacknya yang bikin slow lilia basic attack yang bikin slow lilia enggak ternyata dia masih punya otak kok masih punya otak hahaha hahaha diketin dong suaranya biar biarin nah keras banget bangunnya ini empat lawan lima nih ini onyik pasti ngegas nih kongkep tuh ya kongkep kongkep Gus kongkep 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 bisa-bisa monster energy enak coy nggak ada di sini nggak ada di indoh nggak ada di indoh nggak ada jadi yang masuk m4 siapa nih kira-kira tau kan kita karena analis bukan prediksi bener karena sekali dia buka masuk cancel misalnya pada air strike ya dia juga bisa kita analis bukan prediksi oh nggak nggak kalau kalau menurut Iwana ya prediksi yang masuk m4 udah golden staff pilih pos ya Oh masih masih ivoz masih bersaya nanti ivoz ada kejot kejutan bro iya 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 di negosiasi tapi udah pasti balon sih yang dapat dikejar lu apa cewek seminya cuman ini juga yang bisa nganuin SM juga lumayan banyak sih yang bisa nganuin SM ada akan kehadirannya waktu ini 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 kayaknya kalau kalau let game sih gua kanan sih Gus kanan gua game let game sebenarnya enggak ada jawaban buat Esme siang ini cuman Klaudah liliya nggak main let game dong kena Parsia clearweb lumayan kan Oh makan tuh di dikomboin gerok sama Parsi anjing gampang banget mainnya eh liliya kabur jauh banget jauh-jauh banget Oh mati dong ya Allah cewek cewek ceweknya kena pukul tower duitnya nggak jauh beda loh ini sih kalau si but sama esme sih cuma bisa main-mainin laning doang sih ya nggak sih Gus ya ini but sama ceweknya eh butsnya kurang impact juga bandet nggak tahu tugasnya mau ngapain disini ya kata Gus Tien Benetnya kurang impact betul tidak salah salah kenapa tuh salah kata Yun udah pertengahan yang membedakan baru impact ini sok tahu ini seorang ini sumpah ih ih enggak lah dia memang cuma mainin mainin makro doang ini ya mainin makro doang cuman kayak ngedistract liliya ini yakin gua masih di pegang liliya ini ini sih parsanya kontrol liliya mauang wang ya waduh 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 ini masuk ke luar dalam wih ngedive banget bro dalam banget hati-hati Lord Lord ini tempat bermainnya krowde ya gesya kalau krowde jago taman bermain krowde soalnya dia bisa dapet ini Guus setak 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 permanen sama bisa poking tengok tengok walking itu raconan baby tuh Making baby ehehe enak banget enak Enak tamang bermain Klode enggak enggak w.n.paling dowen ga mungkin pistol dulu taman bermain malfunction duet wulun 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 mati-matinya mati ceweknya itu udah nggak ini loh padahal semangat omannya yang ada perempuan yang putain ah tuh kan gila mau gimana pun tetap wan wan gila sih gak tau ya gak ada jawaban buat Esme Parsi akan gak ngejawab Esme mantap banget tunggu Klaudah Pistol tunggu Klaudah Pistol Klaud Parsi ya Klaud Grog juga bisa bisa dikomboin deh ya bisa dikomboin lah kalau mau commit ke dia doang tapi ya sayang banget buang skillnya ke dia semua eh si Gustin ini rada lebih duluan mending kita kali dua bentar deh internet kita ini kayak rada-rada kali dua terus nah ini udah sama nih kairu sih terlalu bagus ya untuk jungler main di Indo ya iya dia tuh ini loh move dia tuh bener-bener kayak gak ada yang kebuang gitu loh lu liat aja dari early game ini sumpah susu jin mirip kairi cuman gak ada killing killing itunya kalau susu jin objektifnya kenceng gak ada insting buat ngekill lebih aktif sih kairi lah iya kayak tipikal mereka main-main kayak jungle-jungle tadi early aja udah geng mid kan early dia 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 gak terlalu fokus buat pattern dia ngambilin jungle-jungle dia juga sih Guz sebentar decision dia tuh kadang tuh kalau bisa ngambil sesuatu di mid atau di godland gitu diambil dia loh terlalu bagus dia anjing untuk jungler di Indo eh gak ada dmg Gus parsnya Gus gak kena gak mungkin gak ada dmg gak kena SM masuk sembarangan tapi ya all-in ke dia kan tiga skill tiga skill ke dia kalau parsnya tuh bagusnya apa tuh itemnya kalau musuh kayak gini clock lightning clock lightning define udah oh dia belinya winter takut apa dia takut takut wan-wan-wan aduh Adrian safe banget pemilihan itemnya cok terlalu 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 iya pantas gak ada dmg harusnya udah dapet divine glove itu karena dia magic satu-satunya loh pemilihannya safe banget bro siapa yang bisa masuk ke pars ya Esme Esme lah Esme Karina 1-1 harus tetep dijaga sama si ini sih apa Lillia sama Mathilde tapi Mathilde dari tadi masuk kayaknya Lillianya dari tadi yang jagain ini di Lord Onyx selalu kuat ya saya tampaknya di Lord dua kali tetes iya sih dua kali tetes mati Lillia Lillia 1-1 sih sakit dia juga ya mesti Athena mesti Athena di burst tapi lu lihat Balmondnya megang Lord megang map Lord bagus banget ya setup Onyx ya gila ya kayak udah gak perlu kirim orang banyak-banyak sih disitu ya tapi ini gak ada ulti ya gak ada skill ya gak ada skill ya si Onyx ya tapi kayaknya tetep-tetep dapet ini deh Balmond deh eh si Bennett juga gak ada ulti loh woy parsnya juga gak ada ulti darinya masih setengah bro blazing duetnya belum up blazing duetnya juga belum up gila lah diaduin sama cewek dapet Balmond dong pasti darah lornya banyak itu masih dibuka-buka loh masih ke dev sih ini kayaknya bisa gak dapet Turet dah Lillia itu Gebi co mana Gebi sebelahnya ini gue cewek BTR nih sekarang nih iya udah ganti kan itu namanya si tau Phillip Phillip namanya Phillip Dita geroknya iseng guys ditutup-tutupin Lordnya pinter keyboy sih kayaknya hero-hero initiate kayak gitu sih cakep-cakep-cakep zoning-zoning kayak gitu tuh kayak udah khatam dia tapi gue gak suka udah main support kalau iya deh deh harusnya ngezoningnya yang bisa in outnya berdmack juga biasa dia main iseng iseng liat iseng iseng anjing iseng wih wih bloknya waduh kairi 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 walaupun ages ini tersendal tuh tuh kena tetes ya langsung kayak gitu ya gimana dia ada di fine clef cuy load 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 18 pasifnya masuk gak ke parsel masuk dong masuk dong kalau dia glowing harus glowing maksudnya biar trigger terus gitu pasifnya Lordnya tapi ini kayaknya gak langsung habis semua sih bawahnya bisa eh bawahnya gak hancur sih harusnya hmmm makan tuh wih cewek cewek wih dimasukin ke dalam loh gila ya onyx sih dari draft juga kuat banget sih mereka ini sekarang tuh yang lagi ini tuh aura sih yang performernya lagi ada turun kiboy kiboy dapet satu dapet satu oke lah jago sih onyx tapi antara gigfamnya yang bener-bener ngeup banget one one nya susah aktifnya ya aktif tuh aktif akhirnya tapi aktifnya ke boots wah gak mati udah ada 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 emang cloud lebih mahal susah one one kan kalau itu enak sih gak usah mikirin gimana ya one one tuh sekarang mikirin itu lagi si tandanya itu loh jadi kayak kurang gitu ulti nya itu harus targetnya yang pecah doang ini paling bener udah coklin aja clean clean kata iwan clean Gus clean bruno mati kena tanker-tanker jaman now sih ah leslie dong leslie kedinginan sini biar saya angetin ini siapa nih yang baju abu-abu nih oke guys kita lanjut ke game yang kedua guys ya lets go lets go jago guys onyx guys jago guys emang jago kan onyx kan